Hingga Kamis petang, banjir akibat luapan sungai air Bengkulu terus meluas di tiga kecamatan di kota Bengkulu, yakni Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, dan Teluk Segara. Banyak pemukiman warga, rumah ibadah, serta sekolah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Salah satunya sekolah dasar negeri 89 di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu. Kegiatan belajar tetap muka yang sudah berlangsung terpaksa dihentikan hingga banjir surut. Ini jam 12.00 tadi. Jam 12.00 siang tadi Pak ya? Ini airnya dari mana Pak? Biasanya dari benteng ini kan, ini kan sebenarnya banjir kiriman. Ini kalau terus meninggikan ini, aktivitas sekolah atau diliburkan? Liburkan, tadi kan diliburkan. Oh, diliburkan Pak ya? Sampai surut Pak. Sampai surut. Ini bakal naik lagi Pak? Kalau sudah cuaca ini, kalau sudah hujan lagi bisa naik lagi. Sementara itu, warga di perumahan Ejuka, Kelurahan Bentiring, Permai, mendirikan posko dapur umum secara swadaya untuk membantu warga terdampak banjir. Menurut warga, wilayah mereka merupakan daerah langganan banjir di kota Bengkulu. Dalam dua minggu terakhir, banjir sudah tiga kali merendam pemukiman warga. Kalau komplek perumahan ini sekitar 200 rumah unit. Tapi kalau yang kena ini sekitar setengahnya, sekitar 70 sampai 100 yang kena banjir ini. Yang sudah setiap banjir kena banjir ini. Kalau ketinggiannya berapa Pak? Ketinggiannya antara 70 sampai 100 meter Pak. Ini Pak? Ya, sekarang ini. Ini sejak kapan Pak mulai terjadinya banjir ini? Dari tadi pagi mulai berlangsung naik sampai sekarang ini Pak, tambah semakin tinggi, semakin tinggi. Banjir di kota Bengkulu diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai Bengkulu. Hingga Kamis malam, sejumlah wilayah di kota Bengkulu masih tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi.